dari anak-anak. Yang pertama apa, katanya biasa, belajarlah dari anak-anak tentang hidup bersama. Children's Games constitute the most admirable social institution. Permainan anak-anak itu katanya biasa, itu merupakan institusi sosial yang paling membanggakan. Di sana ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya, disepakati bersama, dipatuhi bersama, kadang konflik tapi terus rukun lagi cepat. Kalau main kan gitu, main catur misalnya, itu kan ada aturannya dan semua patuh. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada polisinya, ya patuh. Kuda harus L, ya terus L. Tidak bisa istihad, kita kan manusia kreatif. Butuhnya sekarang Z bukan L. Disepakati ya, tidak begitu. Mereka patuh dan gembira hidup bersama dengan aturan-aturan bersama. Kadang-kadang ada konflik juga, tapi konflik dialami dengan gembira, nanti balik lagi juga secara gembira. Mereka ngerti itu main-main, tapi dijalankan secara serius dan menyenangkan. Itu kan filosofinya permainan. Yang punya semacam ini anak kecil. Mereka bisa tanding musuhan dalam pertandingan, tapi siapapun yang menang, siapapun yang kalah, nanti akhirnya tertawa bersama. Senang. Kalah, waktu kalah, marah-marah, kurang ajar curang, tidak apa-apa. Nanti pulang, besok main lagi yuk kan, gitu. Kalau orang tua kan tidak bisa, gitu. Musuhan bisa ancaman-ancaman, mesti. Kalau sudah kalah, tunggu lima tahun lagi. Mesti ngono. Semakin dewasa kita tidak cerdas, makanya kita belajar dari anak kecil. Kadang-kadang anak kecilnya gegeron, terus orang tuanya ikut. Yang kecil sudah ketawa-ketawa, main lagi bareng orang tuanya sekarang. Tidak rukun, tidak bisa ketawa lagi sama saudaranya, sama tetangganya. Tapi yang kecil sudah rukun. Itu tidak pintarnya orang dewasa. Jadi yang kecil dewasa sekali menyimpapi konflik, yang dewasa kekanak-kanaan sekali menyimpapi konflik. Maka kita perlu belajar dari anak kecil. Pelajaran kedua katanya Piatse, egocentris semua anak-anak. Tadi kan ada fase egoisnya anak-anak. Ternyata, orang dewasa juga banyak yang egois kayak anak-anak. Apa sih? Tidak egois itu in its essence adalah esensinya egois itu apa? Tidak mampu membedakan antara kepentingan sendiri dengan kepentingan orang banyak. Tidak mampu membedakan antara individu dan masyarakat. Ada orang yang kadang mengorbankan masyarakat demi kepentingan sendiri. Ini namanya egois. Kalau ada orang kayak gini, sebenarnya levelnya masih anak-anak. Usianya masih 2-7 tahun. Jadi masih lucu-lucunya. Loh ya, kita kan tidak harus marah. Kalau ada orang egois itu berarti orangnya masih lucu, masih usia 2-7 tahun. Pengen menangnya dewe. Tidak mikir lingkungan sekililingnya. Esensinya egois kan itu. Makanya egois itu kita sebut kekanak-kanaan. Cildis Egosentrisme. Pokoknya nyari menangnya sendiri, nyari senengnya sendiri, nyari tujuannya sendiri. Tidak peduli dengan lingkungan sekililingnya. Orang ini berarti orangnya masih anak-anak, masih lucu. Harus dimasukkan paut lagi. Oke. Nah. Terus. How can we with our adult mind know what will be interesting? Kita ini kan sudah terlalu banyak tersituasikan oleh lingkungan sekililing. Kita tidak kritis lagi, tidak banyak ingin tahu lagi. Kita merasa hidup sudah berjalan seperti biasa. Gimana caranya kita bisa kayak ilmuwan kritis menemukan banyak hal baru, katanya biasa, ikutilah anak kecil. Anak kecil itu apapun jadi hal yang baru dan menyenangkan. you can find out something new. Kalau kalian ikuti, coba lihat anak kecil itu. Saya bilang tadi dulu, ini kacamata bagi kalian kan tidak menarik, tidak ada apa-apanya. Di mata anak kecil dia menarik. Bisa jadi motor-motoran, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan. Tidak ada yang biasa-biasa bagi anak kecil. Kamu ngajak adikmu yang kecil nanti ke sini, buat lihat karpet agak ngelingkap ujungnya. Itu bagi dia menarik. Nanti mungkin dibuter-puter dia. Banyak hal menarik sekelilingmu sebenarnya. Banyak hal yang bisa ditemukan. Banyak hal baru yang bisa dirumuskan. Cuma kita sangat tersituasikan oleh rutinitas keseharian sehingga tidak ketemu itu. Sarannya biasa, ikuti anak kecil. follow the child. Akan ketemu betapa menariknya hidup kita, lingkungan sekeliling kita, keseharian kita. Tidak ada yang biasa-biasa. Semuanya luar biasa, menarik kalau kita geluti satu-satu. Terus, ya, maka rumusnya katanya biasa, play is the answer to the question how does anything new come about. Bagaimana kita melahirkan sesuatu yang baru, bagaimana ada yang baru dari kita, caranya apa? Play. Ayo, mainkan saja. Kayak anak kecil. Nanti akan lahir sesuatu yang baru. Jangan yang normal-normal. Ayo, dinikmati, dimainkan. Nanti akan ada lahir. Para ilmuwan itu kan memainkan, mengeksperi, eksperimatkan latihan main-main. Sehingga lahir banyak hal baru. Tidak ada yang normal. Maka kalau kamu kesulitan, Pak, saya susah ini mau bikin tesis. Tidak nemu-nemu yang baru apa. Play. Mainkan. Banyak isu yang bisa kamu mainkan. Saya enggak tahu play ini sama enggak dengan ayo digoreng. Sekarang kan banyak goreng-menggoreng isu. Cuma ini akademis ya, bukan berita di media. Banyak hal yang bisa kamu goreng secara ilmiah. Ayo, dimainkan. Jadi anak kecil lagi, semuanya dimainkan. Nanti kita akan gembira dan banyak menemukan hal yang baru. Hidup kita selama ini terlalu serius. Ayo main. Kamu mainnya kurang jauh. Ya. Jadi mari kita main-main sekarang biar bisa menikmati hidup dan menemukan banyak hal baru. Selama ini kita terlalu tegang. Terlalu banyak idealisme di kepalamu. Itu yang bikin kamu jadi penurut tadi kan. apa-apa nurut manut aja. Ayo sekarang saatnya main. Bikin waktu bermain lebih banyak. Bukan main game online loh ya. Hidupmu di sekililingmu itu menarik semua. Tidak ada yang tidak menarik. Oke. Ini katanya biasa. What we see change what we know what we know change what we see. Apa yang kita lihat mengubah pengetahuan kita dan pengetahuan kita mengubah cara kita melihat. Ini berputar-putar saja sudah sering saya jelaskan. What we see change what we know what we know change what we see. Ini nasehat untuk para guru. What is desired apa yang diinginkan maksudnya yang terbaik adalah the teacher guru-guru tolong berhenti ceramah dosen-dosen tolong berhenti ceramah jangan puas dengan transmitting ready made solution jangan puas hanya dengan mencekoi mendulang mentransmisikan solusi-solusi yang tinggal pakai yang saya bilang instant tadi jangan seneng-seneng dikasih barang jadi kayak ngaji filsafat ini kamu kan selalu ngambil barang jadinya enggak olah lagi kalau enggak begitu ini jadinya cuma ceramah ambil inspirasi kembangkan lagi secara kreatif his role should rather than of a mentor perannya para guru para dosen itu adalah mentor yang memicu lahirnya akhirnya inisiatif dan penelitian membuat orang tertarik ingin memahami termasuk ngaji filsafat ini jadikan pemicu untuk kamu tertarik menjelajah lebih jauh kalau hanya kalian afalkan eman-eman karena yang saya omongkan hanya sebagian sangat kecil dari gagasannya tokoh-tokoh besar jangan puas hanya di yang saya omongkan masih dalam dan luas yang bisa kalian jelajai tertarik dengan tema apapun dari ngaji ini perdalam itu jangan puas dengan yang saya sampaikan karena ini kita ada banyak keterbatasan saatnya kalian untuk berinisiatif dan melakukan penelitian lebih jauh itu tugasmu jadi jadikan ngaji ini inspirasi bukan materi tapi memicu lahirnya kreativitas kreativitas kreasi kreasi pengetahuan yang baru atau penelitian penelitian lebih dalam terakhir ini untuk mengganti nanti sebentar lagi teman-teman takmir mau mengumumkan apa kelihatannya ada hubungannya sama ini ada tips dari piase kalau kamu ingin pintar ingin bisa berpikir ada cara paling gampang nulis I could not think without writing kalian pernah menulis apa percayalah dalam hal yang kamu tulis itu kamu merasa lebih menguasai lebih paham dibandingkan dengan yang hanya kalian ingat ingat saja maka tradisikan menulis bukan nulis status loh ya ya wawasan wawasan yang penting pengetahuan pengetahuan penting kalau bisa tulislah nulis itu enggak harus kemudian kamu orientasikan ya pak nanti saya muat di jurnal ya kalau bisa dimuat bagus saya mau bikin buku kalau jadi buku bagus tapi menurut saya intinya tidak disitu tapi pokoknya nulis saja semakin banyak kamu nulis semakin canggih kamu berpikir menganalisis tulis saja karena katanya biasa I could not think without writing aku enggak bisa mikir tanpa nulis berarti apa proses berpikirmu yang tadi saya bilang kepalamu itu sebenarnya rame setiap hari sekarang jangan biarkan rame di dalam keluarkan semua medianya apa tulisan nanti pada saatnya pasti ada gunanya simpan baik-baik sopong ngerti besok anak cucumu butuh atau ada masalah yang kamu punya referensinya dan ternyata referensinya adalah tulisanmu jadi biarkan tulisan-tulisanmu numpuk banyak juga enggak apa-apa syukur-syukur ternyata kok bagus-bagus Alhamdulillah bisa diterbitkan kalau enggak juga enggak masalah kamu sudah dapat keuntungan sangat banyak dari tulisan yang kamu buat jadi nyawa dan teori terakhirnya disitu untuk teman-teman yang mahasiswa jadi latihanlah nulis oke saya kira itu materi untuk minggu ini minggu depan kita masuk ke filosof pendidikan yang lain mungkin agak beda dengan yang kita bahas dua minggu belakangan ini mungkin lebih banyak kritik-kritik terhadap dunia pendidikan kalau ini kan teori-teori yang membangun besok teori-teori yang agak mendekonstruksi gaya pendidikan lama ada Paulo Freire dan nanti ada Ivan Illich diakhiri nanti dengan Steiner oke saya kira itu untuk malam ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh